Kapten Yamato membuat berumah Salah satu alasan mengapa Kapten Yamato bisa menjadi seorang Anbu adalah karena memiliki kekuatan yang hebat Seperti yang diketahui, di desa Kona ada begitu banyak orang yang bisa menjadi seorang Anbu Organisasi Anbu sendiri adalah organisasi yang terdiciptakan yang bertujuan untuk menghabisi seseorang yang mencoba menarikan diri dari desanya Agar seseorang yang berasal dari sebuah desa tidak bisa berkeliaran dengan bebas Yang dimana tentu saja memiliki banyak informasi tentang desanya dan bisa saja memberitahukan ke desa lainnya untuk memulai peperangan Di dunia Sinopi, sebuah informasi sangatlah berharga Bahkan jika seorang Sinopi mati sekalipun, tubuhnya akan diselidiki untuk menemukan banyak informasi Salah satunya yang pernah terjadi adalah Sinopi yang berasal dari 12 ninja pelindung Yang saat itu, seseorang yang bernama Kazuma mencuri 4 makam Sinopi dari 12 ninja pelindung Hal tersebut sangatlah ditakutkan oleh sebuah desa termasuk Desa Kona Selain hal tersebut, rupanya Kapten Yamato bisa menjadi seorang Anbu juga karena diasuh oleh orang yang berhubungan dengan Anbu Lebih tepatnya adalah Danzo Tahulah Kapten Yamato sebelum menjadi Anbu bawan dari Hokage yaitu menjadi Anbu bawan dari Danzo, Anbu Ruth Bisa dikatakan Anbu yang mendukung pohon besar yaitu Desa Kona Namun bukannya itu saja alas mengapa Kapten Yamato bisa berada di Anbu Melainkan Kapten Yamato memiliki kemampuan yang tak biasa yaitu bisa menggunakan jurus Mokoton Di Desa Kona, dulu jurus Mokoton merupakan sebuah jurus yang sangat langka Dan terlebih lagi bisa menjaga Jinchuruki Kona yaitu Jinchuruki Kyuubi Naruto Karena dahulu Hokage Hashirema yang memiliki kemampuan jurus Mokoton bisa merebut Kyuubi dari materi yang mengendalikannya Selain itu, peran Kapten Yamato juga sangat penting di Desa Kona Dan bukan hanya itu saja Karena faktanya, di saat Desa Kona mengalami kehancuran yang parah Kapten Yamato juga membantunya untuk membangun kembali rumah-rumah yang ada di Desa Kona Sehingga ada kemungkinan mempercepat kembali membangunkan Desa Kona yang telah dihancurkan oleh Payen Karena hancurnya Desa Kona yang dihancurkan oleh Payen begitu parah Sehingga Kapten Yamato sebagai pengguna Mokoton pun ikut membantunya dengan membuat rumah menggunakan jurusnya Kapten Yamato membuat rumah begitu sangat mudah Karena nyatanya dalam beberapa waktu saja Kemampuannya tersebut bisa menciptakan sebuah rumah bahkan beberapa rumah sekaligus Tentu saja Kapten Yamato bisa membangun rumah sekaligus dengan menggunakan cakra yang tidak sedikit alias banyak Sehingga Kapten Yamato begitu kelelahan usai membuat beberapa rumah sekaligus Itulah sedikit pengetahuan tentang Kapten Yamato yang dirinya merupakan seorang anbu Salah satunya karena memiliki kemampuan yang hebat dan langka Yaitu jurus Mokoton atau elemen kayu Serta di saat keadaan itulah Kapten Yamato sangat penting yang bisa membantu Kona untuk dibangun kembali Dengan membuat rumah menggunakan jurus Mokoton miliknya Jika teman-teman memiliki pendapat bisa berkomentar saja di bawah Dan jangan lupa dukung turusan ini dengan subscribe Terima kasih Terima kasih